PEMBICARA 1 Pasal Banjar Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng itu, diantar oleh suaminya ke RS Pramasidhi Singaraja. Untuk memeriksakan kehamilannya, karena mulai merasakan kontraksi. Namun dalam perjalanan, Windari tiba-tiba merasakan jika buah hatinya itu sudah mau lahir. Ia pun meminta kepada suaminya untuk berhenti di salah satu pangkalan ojek yang ada di Desa Tukatungga. Saat berada di pangkalan ojek itu, tiba-tiba saja bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir dengan mudah dan normal. Sejumlah ojek yang saat itu sedang kumpul di pangkalan pun, bergegas memanggil petugas Puskesmas Buleleng II. Untuk menangani Windari bersama buah hatinya. Menurut penuturan warga dan babin, ibu itu sempat ke Puskesmas. Namun katanya belum ada bukaan, sehingga dia pulang ke rumah. Sampai di rumah ternyata perutnya sakit lagi seperti mau melahirkan. Ibu itu kemudian diantar oleh suaminya ke rumah sakit. Tapi di tengah jalan, bayinya serasa sudah mau lahir. Sehingga mereka berhenti di pangkalan ojek, terangnya. Usai melahirkan, petugas medis membawa Windari bersama buah hatinya menggunakan ambulans ke Puskesmas Buleleng II untuk penanganan lebih lanjut. Yang memang sudah dibawa oleh Windari. Bayinya selamat dan sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!